Piala Kapolres Nganjuk Cup 3 2022 di Gedung Juang 45 Nganjuk, tanggal 25 Juni tahun 2022. Piala Kapolres Nganjuk, tanggal 25 Juni tahun 2022. Acara pembukaan Open Karate Championship digelar di Gedung Juang 45 dan dibuka secara resmi oleh Wakap Polres Nganjuk, juga dihadiri pejabat utama dari jajaran keanggotaan Polres maupun Polsek di Kabupaten Nganjuk. Piala Kapolres Nganjuk, tanggal 25 Juni tahun 2022. Ini diikuti sebanyak 1.175 peserta, dan akan bertarung mengikuti tingkatan kelas, masing-masing sebanyak 1.308 kelas, yang terbagi dari berbagai tingkatan usia, dan diikuti peserta karate seluruh Jawa Timur. Wakap Polres Nganjuk, Kompol Asrori Hadhafi, dalam pembukaan karate Cup Sejawa Timur mengatakan, bahwa kejuaraan karate ini adalah untuk menciptakan generasi muda, yang sportif melalui turnamen ini, juga untuk mensosialisasikan olahraga karate kepada masyarakat. Kompol Asrori Hadhafi, dalam pembukaan karate ini adalah untuk menciptakan atlet-atlet yang bertaraf nasional, dan artinya akan bertaraf nasional. Oleh karena itu, kami sudah menghasilkan, sudah menghadirkan para wasik, para juri yang profesional. Sehingga harapannya, setelah menciptakan yang berkelihatan ini, bisa menghasilkan atlet-atlet yang berpotensi untuk memajukan karateka Indonesia. Ini adalah keamanan karate Cup Nanjuk 2022, dengan peserta 1.175, dengan berbagai kelas berjumlah 1.308. Pertandingan ini diadiri oleh berbagai umur, kelas, dan berbagai daerah yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Tujuan dan harapan dengan diadakannya pertandingan ini, bisa menghasilkan bibit-bibit yang berprestasi, yang berpotensi untuk mengangkat di kancah karateka nasional. Dan kami juga menghadirkan wasik-wasik yang profesional dari Korki Jati, Korki Nganjuk sendiri, kita hadirkan untuk menjadi wasik dan juri di pertandingan Korki Nganjuk 2022. Diikuti dari mana saja? Diikuti dari mana? Diikuti dari berbagai daerah di Jawa Timur, dan juga ada beberapa yang dari luar Jawa Timur. Kompol Hadapi juga berharap, dengan adanya kegiatan ini, kepada semua penonton yang hadir, atlet, maupun tim ofisial, agar diharapkan dapat meningkatkan perekonomian pedagang Kaki 5, dan UMKM-UMKM yang ada di Kabupaten Nganjuk terutama di sekitaran Gedung Juang 45. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.